Melly Guslow memang tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana dengan bisnis kuliner yang baru saja dirintisnya? Berikut informasi selengkapnya. Dua. Setelah meraih kesuksesan di industri musik, penyanyi sekaligus pencipta lagu terkenal Melly Guslow sepertinya tertarik untuk mencoba dunia bisnis. Melly mencoba usaha baru yang bergerak di bidang kuliner. Dan kemarin istri dari Antohut ini baru saja meresmikan restoran miliknya yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sebenarnya kalau akunya sendiri sih enggak ada kepikiran buka resto. Saya lebih pandai untuk bisnis fashion gitu ya. Itu perjalanan sudah dilakukan 4 tahun ini. Tapi karena mertua buka ini dan juga niatnya memang ini untuk anak cucu gitu ya. Jadi kita kelola bersama-sama gitu. Jadi kita nyempung juga deh. Konsepnya sebenarnya homey ya. Jadi partnya ini seperti rumah. Semuanya tuh enggak ada yang didesain ulang. Semuanya ruangannya semuanya memang seperti ini gitu kemarin waktu ditempatin sebagai rumah. Nah, terus masakannya juga masakan rumah. Terus kalau misalnya mamanya mananto, ibu Yayu itu kalau misalnya pas lagi ada di resto, yang datang ke resto bisa minta apa aja misalnya. Saya enggak mau makanan yang ada di menu. Saya dulu waktu misalnya kalau lagi di rumah ibu saya, saya suka dibikinin ceplok telur atau apa yang enggak ada di menu. Ya dibikinin sama bu Yayu gitu. Jadi memang yang unik deh ini bisa request kalau pas ada bu Yayu ini. Spesialnya yang paling spesial sih sok guntut. Terus steaknya juga sama nasi goreng tasik ya. Nasi goreng tasik. Patea itu bekal dari bahasa Salon Cekertaya. Artinya itu. Jadi ya luas ya. Bisa berarti juga makanan yang ketika dimakan itu bisa kenyang atau membekas gitu ya. Sampai kita pulang, sampai kita di jalan. Terus juga bisa menjadi bekal buat anak cucu lah. Buat banyak orang. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat karyawan. Well, sukses ya Teh Meli dengan bisnis barunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.